Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mabawth rahmatan lil'alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mentabiakum biihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ini bab yang ke-21 dari kitab Al-Iman. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Babu kufranil asyir wa kufrin dunakufrin. Bab kekafiran kepada al-asyir. Kepada suami. Di sebagian riwayat. Babu kufril asyir. Wa kufrin dunakufrin. Di sebagian riwayat. Wa kufrin ba'da kufrin. Ya. Di dalam bab ini. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan bahwa ada dari bentuk kekufuran tidak mengeluarkan dari keislaman. Ya. Menjelaskan bahwa keimanan itu ada hal-hal yang bisa menguranginya dan ada hal yang bisa membatalkannya. Dan perkara yang bertentangan dengan keimanan dua macam. Ada yang mengurangi keimanan dan ada yang bisa membatalkan keimanan. Di hadith yang akan diterangkan. Akan dibawakan oleh al-Bukhari rahimahullah. Dijelaskan tentang keadaan sebagian perempuan. Yang kufur kepada al-ashir. Kepada keluarga atau kepada suaminya. Yang diterangkan apa sebabnya di dalam hadith. Ya. Dan ini dinamakan kufur. Tapi dimaklumi bahwa. Seorang istri yang. Mengingkari pemberian suaminya. Itu tidaklah dikatakan kafir keluar dari islam. Tapi itu ada perbuatan. Dosa. Namun tidak mengafirkan keluar dari islam. Dan ini subhanallah sisi pendalilan yang sangat detail. Dan sangat jelas sekali dari al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan ini bantahan kepada orang-orang khawarij. Dan Mu'tadzila. Dari kalangan al-Wa'idiyah. Yang mengatakan bahwa. Dosa besar itu. Adalah. Hal yang menyebabkan. Pelakunya kekal di dalam neraka. Ya. Di hukum dunia. Orang khawarij mengatakan kafir keluar dari islam. Dan orang Mu'tadzila mengatakan. Fimanzilatin. Baina manzilataini. Bukan kafir. Bukan. Mu'min. Tapi. Ada suatu kedudukan antara. Dua kedudukan antara. Mu'min dan kafir. Nah ini pembahasan bantahan untuk mereka. Sekaligus ini pembahasan. Bantahan terhadap orang-orang murji'ah. Yang. Mengatakan. La yadurru' man imani zambun. Bahwa dosa itu tidak membahayakan keimanan. Ya dosa. Ya dosa membahayakan. Memberikan pengaruh kepada iman. Tapi pengaruhnya. Kadang mengurangi keimanan. Dan kadang. Membatalkan keimanan. Membatalkan keimanan. Tergantung. Jenis. Dari. Dosanya. Apakah dosa yang mengeluarkan dari keislaman atau tidak. Kemudian kata Al-Bukhari. Di dalam bab ini ada hadith Abu Sayyid Al-Khudri. Dari Nabi SAW. Hadith Abu Sayyid akan datang nanti. Ya semakna dengan hadith. Dia akan. Dibawakan oleh Al-Bukhari disini. Dari Ibn Abbas. Nah. Kata Bliwa Haddathan Abdullah Ibn Maslama. Wahuah. Abdullah Ibn Maslama Ibn Qa'na. Al-Qa'na bi. An-Malik. Wahuah. Malik Ibn Anas. Ibn Malik Al-Azbah. Abu Abdullah Imam. Dari Al-Hijra. An-Zaid Ibn Aslam. Naman. Zaid Ibn Aslam. Imam. Imam. Dari Ima. A'imah. Al-Madina. An-Ataab Ibn Yasar. An-Ibn Abbas. Radiyallahu anhu ma'anahu qala. Qala Nabi Sallallahu alaihi wa sallam. Nabi Sallallahu alaihi wa sallam bersabda. Uritu nara. Diperlihatkan kepadaku neraka. Nabi Sallallahu alaihi wa sallam. Kerana telah diperlihatkan kepada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam. Neraka itu. Dan ini dari keyakinan ahli sunnah. Bahwa neraka sudah tercipta dan sudah ada sekarang. Berbeda dengan ahli bid'ah. Mereka. Katakan bahwa neraka belum ada. Uritu nara. Diperlihatkan kepadaku neraka. Ini. Terdapat. Bagaimana. Allah subhanahu wa ta'ala. Memperlihatkan kepada Nabi-Nya hal-hal yang dengannya membuat imannya semakin kuat. Diperlihatkan kepada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam. Nabi Sallallahu alaihi wa sallam. Diperlihatkan pula kepada Nabi neraka. Ia. Antalah syah di dalam hadith. Nabi Sallallahu alaihi wa sallam pernah bertanya kepada Jibril. Ma li la ara mi ka'i la bahikan. Kenapa saya tidak pernah melihat Mikail itu tertawa. Maka Jibril menjawab. Ma bahika Mikail. Mundu an khuliqatin nar. Sesungguhnya Mikail itu tidak pernah tertawa. Setelah neraka diciptakan. Menunjukkan dahsyatnya neraka tersebut. Hanya Nabi Sallallahu alaihi wa sallam. Beri keutamaan beliau melihat sorga dan melihat neraka. Sehingga seimbang antara dua hal pada beliau sallallahu alaihi wa sallam. Soal manusia kapal. Rasa takutnya lebih mendominasi. Ini bukan kebaikan untuknya. Demikian pula kalau rasa harapannya lebih mendominasi. Ini bukan kebaikan. Tapi harusnya dua hal ini seimbang pada dirinya. Kalau ia bergampangan dengan ketahatan. Bermudahan dengan kemaksiatan. Hendaknya dia dominasikan pada dirinya rasa takut. Supaya seimbang. Apabila ia terlalu berlebihan di dalam rasa takut. Maka hendaknya dia dominasikan rasa harapan. Agar supaya seimbang kondisi dirinya. Ya dan ini sifat ubudiyah. Sifat para nabi dan para rasul. Ulaikan ladina. Yusari'una fil khairati. Wa id'a'unana ragaban wa rahaba. Wa kanulana khasye'in. Mereka para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Dan beribadah kepada kami. Dengan penuh rasa harapan dan penuh rasa takut. Duhan. Rasa harapan dan rasa takut. Dan mereka adalah orang yang. Selalu khusyuk dalam ibadah kepada kami. Kemudian dikatakan. Fa'idah akkaru ahliha an-nisa. Kata nabi ternyata kebanyakan penghuni adalah perempuan. Iya. Terdapat penjelasan bahwa. Neraka itu ada penghuni ya. Dan kebanyakan penghuni ya. Adalah perempuan. Iya. Dan ini terdapat peringatan kepada kaum perempuan. Dan peringatan yang seperti ini. Tentunya. Adalah anjuran yang sangat kuat. Untuk memperbanyak amalan salih. Dan menghindari segala. Amalan-amalan yang buruk. Segala dosa dan maksiat. Kufur dan bidah. Yang bisa menjadi sebab. Seorang masuk dalam neraka. Iya. Jadi nabi mengingatkan hakikat ini. Agar supaya para perempuan. Tergerak. Kedalamnya. Iya. Karena itu dikenal di kalangan. Para. Para orang salih di tengah umat ini. Perempuan-perempuan yang ahli ibadah. Mengukir sejarah-sejarah indah. Di dalam keindahan. Ibadah. Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Para istri nabi sallallahu alaihi sallam. Iya. Demikian pula. Umara bintu Abdurrahman. Yang beliau berkata. Apa? Hajib tu le'ainin tanam. Saya takjib melihat mata yang tidur. Padahal dia tahu. Akan berada di kegelapan kubur. Ya. Tidur di malam hari. Padahal dia tahu. Kegelapan di alam kubur. Maksudnya. Di malam hari. Gelap di dunia. Pendahnya dihidupkan dengan solat malam. Supaya menjadi penerangan di kegelapan di alam kubur. Ya. Dan ini sih ya. Dari banyak. Para perempuan. Dan dikenal di dalam buku-buku rawi. Para perempuan. Rawi-perawi hadith. Riwayat-periwayat hadith. Iya. Karena mereka. Para perempuan shawli hati ini. Mengambil. Manfaat dari peringatan-peringatan. Nah. Ada pun yang banyak mempertanyakan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya. Banyak mengereksi. Tidak mengambil peringatan. Maka ini suatu hal yang mengkhawatirkan. Waliyahudhuillah. Kemudian diterahkan di sini sebab. Apa sebabnya mereka? Kebanyakan penghuni neraka. Ya. Ya kfurnah. Mereka kafir. Iya. Terdapat penggunaan kata kafir. Untuk hal yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Sebab. Nabi SAW ditanya. Bagaimana kekufurannya. Kila. Ya kfurnah billah. Dikatakan kepada beliau. Apakah dia kafir kepada Allah. Kala ya kfurnah al-asyirah. Wa ya kfurnah al-ihsan. Kata nabi dia kafir kepada suaminya. Dia kafir kepada. Perbuatan baik yang diberikan kepadanya. Iya. Kata beliau. Kalau ahsanta ila ihdahun naddahara. Thumma raat minka şey'an. Kala ma raeitu minka khayran qat. Jadi kata engkau berbuat baik. Kepada. Salah seorang dari. Mereka. Selama setahun. Kemudian. Perempuan tersebut melihat. Kejelekan darimu. Sesuatu dari kejelekan. Hal yang tidak baik darimu. Qalat. Dia akan berkata. Perempuan itu akan berkata. Saya tidak melihat. Kebaikan apapun. Padamu. Ya padahal diperbuat baik untuknya selama setahun. Suaminya memberi naskah untuknya. Selama setahun. Mengurusinya selama setahun. Begitu dia melihat hal yang kurang bagus dari suaminya. Dia berkata. Saya tidak pernah melihat. Kebaikan darimu. Nah. Maka ini bentuk. Dari. Kufur. Terhadap suami. Dan ini. Disebutkan. Sebab memasukkan ke dalam neraka. Hanya saja ini perkara. Tidak mengeluarkan dari keislaman. Tidak mengeluarkan. Dari keislaman. Kerana itu Al-Bukhari menafsirkan kata kufur disini. Dengan ma'ana kufur. Duna kufur. Kekafiran. Yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Dan terdapat di dalam hadith. Kewajiban perempuan untuk menghargai ni'mat. Iya. Dan menghargai apa yang diberikan oleh suaminya. Dan terdapat juga di dalam hadith. Bahwa seseorang. Apabila melihat kejelekan kepada orang lain. Dia jangan melihat satu sudut jeleknya saya. Tapi dilihat juga sudut yang lainnya. Dan ini sebenarnya kaedah bukan berlaku untuk perempuan saya. Juga berlaku untuk laki-laki. Sebab kadang suami. Yang dilihat pada istrinya sudut. Sudut jeleknya saya. Iya. Padahal mungkin banyak dari istrinya hal yang dia sukai. Hal yang dia sukai. Allah telah mengingatkan. Hal ini dalam Al-Quran. Fa'asa'an takrahuhun. Wa'asa'an takrahuhunna. Wa'aja'alallahu. Apa? Fihi khairan kathira. Mungkin kalian membenci mereka. Tapi Allah jadikan di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Nah. Dan Nabi SAW bersabda di dalam hadith. Riwayat Muslim. La yafruku mu'minun mu'minah. Jangan seorang mu'min. Yaitu suami. Meremehkan. Menjelekan seorang istri. Seorang mu'minah istrinya. Iya. Ingkariya minha khuluqan. Radiyya minha ukhraq. Kalau dia tidak senang pada suatu akhlak. Mungkin dia akan ribau pada hal yang lainnya. Iya. Mungkin dia ribau dari istrinya pelayanannya. Dia ribau dari istrinya memasak. Dari istrinya membantu di rumahnya. Mungkin ada hal-hal yang tidak disenangi dari akhlaknya. Al-Quran hal bahwa ini. Sifat seorang ketika memandang sesuatu. Dia memandang kepada segala hal. Adalah hal yang berlaku pada laki-laki dan perempuan. Hanya saja perempuan hendaknya lebih banyak. Memperhatikan hal ini. Karena memang ini perlu kedewasaan. Dan perlu akal di dalam hal ini. Sebab seorang kalau dia tidak pandai melihat akibat dari perbuatan. Akibat dari perbuatan. Maka dia akan terburu-buru di dalam menjatuhkan fonis. Terburu-buru di dalam menjatuhkan hukum. Dan ini banyak terjadi pada perempuan. Iya. Baik. Kemudian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdewahu anhu berrobadah. Wa alaihi khulatun wa ala gulamihi khulat. Pasaltuhu anzalika faqala inni sababturajulan fa'ayyartuhu bi ummih. Faqala linnabihi sallallahu alaihi wasallam. Ya badar a'ayyartahu bi ummihi. Inna kamru'un fika jahiliyah. Ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta a'idikum. Fumankana akuhu tahta yadihi fal yuta'imhu mimma ya'kulu wa yalbisuhu mimma ya'lbasu. Wa yulbisuhu mimma ya'lbasu. Walatukallifuhum ma yaglibuhum. Walatukallifuhum. Walatukallifuhum ma yaglibuhum. Fa'inkallaktumuhum fa'ainuhum. Ini bab yang ke dua puluh satu. Kata beliau babun al-ma'asi min amril jahiliyah. Babun bab bahwa ma'asiat-ma'asiat itu daru perkara jahiliyah. Iya. Pertama beliau sifatkan ma'asiat daru perkara jahiliyah. Dan dimaklum ya bahwa jahiliyah bentuk dari kekufuran. Tapi tidak semuanya dikatakan keluar dari keislaman. Dan itu beliau tegaskan. Walayu kafaru sahibuha birtikabiha illa bisyirq. Dan tidak dikahirkan seorang yang melakukan ma'asiat-ma'asiat itu. Kecuali kalau dia berbuat kesyirikan. Kecuali Nabi SAW. Karena Nabi SAW bersabda yaitu kepada budar. Sebagaimana alam riwayat yang akan datang. Sungguhnya engkau ya budar. Innakam ru'un. Fika jahiliyah. Sungguhnya engkau. Saran lagi padamu. Ada perkara jahiliyah. Wa qaulillahi ta'ala. Dan firman Allah ta'ala. Dari liat lain firman Allah ta'ala. Innallaha la yaghfiru ayyush rakyabih. Wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha'a. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dan mengampuni. Selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya jadi di dalam ayat. Tegas bahwa. Yang tidak diampuni adalah kesyirikan. Ada pun selain kesyirikan diampuni. Dan ini masalah yang. Dosa yang tidak diampuni. Dan dosa yang diampuni. Ini ayat berkaitan dengan. Setelah meninggal. Hukum setelah meninggal. Hukum. Di akhirat. Ada pun di dunia siapa yang bertobat. Walaupun dari kesyirikan Allah mengampuninya. Oleh di dunia. Tapi kalau dia di akhirat. Dia meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan. Meninggal dalam keadaan berbuat dosa besar. Maka. Syirik itu tidak diampuni. Ada pun selain dari kesyirikan. Diampuni. Bisa diampuni. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Tahtal masyia. Dan ini dari keyakinan ahli sunnah. Wal jamaah. Ya. Dan ini takrir. Dan sangat kuat dari Al-Bukhari. Rahimahullahu ta'ala. Beliau tegaskan. Bahwa. Masyiat dari perkara jahili. Hanya saja. Tidak dikafirkan. Orang yang melakukannya. Kecuali kalau dia berbuat syirik. Akbar. Atau berbuat kekafiran. Nah ini barulah dikafirkan. Ya. Ada pun selain daripada itu. Tidak dikafirkan. Dan ini. Pembahasan. Masih berkaitan dengan. Bantahan terhadap. Orang-orang khawarid. Dan mu'tazilah. Dari kelompok Al-Wa'idiyah. Ya. Dari kelompok Al-Wa'idiyah. Sebab mereka mengkafirkan. Laku dosa besar. Ya. Maksudnya mengatakan. Mereka kekal di neraka. Ada pun hukum kafir. Telah kita terangkan tadi ya. Ada mengatakan kafir. Ada mengatakan. Bukan mu'min. Bukan kafir. Baik. Kemudian beliau bawakan hadith. Kata beliau hadith sana Sulaiman Ibn Harb. Sebelum saya terangkan hadithnya. Disini dikatakan. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Syirik apa ini? Syirik Akbar atau syirik Asgar? Ini dua pendapat di kalangan ulama. Jumhurul ulama. Yang dimaksud adalah syirik Akbar. Dan sebagian ulama berpendapat. Bahwa syirik Asgar juga masuk di dalamnya. Ya. Tidak diampuni. Karena itu perlu tobat khusus. Di dalamnya. Dan bukan artinya tidak diampuni. Menghasilkan keluarga Islam. Maksudnya tidak diampuni saja. Harus dihisap pada hari kiamat. Dan ini pendapat ada sisi kekuatannya. Sebab. Memang. Konteks ayat mencakupnya. Konteks ayat mencakupnya. Walaupun jumhurul ulama berpendapat. Bahwa ini adalah syirik Akbar. Nah. Kata beliau haddathana Sulayman ibn Harp. Wahua. Al-Washihi. Al-Basri. Kala haddathana Shouba. Wahua. Shouba ibn al-Hajjad. Abu Bistam. Al-Basri. An-Wasil. Al-Ahdab. Ya. Bahkan beliau adalah orang yang ditukahkan. Nah. Di tengah kaumnya. Kala lakitu abadharrin birrabadah. Beliau berkata saya mendengar. Berjumpa dengan Abu Dar. Abu Dar Jundub bin Junada. R.A. Al-Gifari. Birrabadah. Birrabadah. Birrabadah ini. Adalah. Sebuah tempat ya di kampung. Ya. Ya. Sebuah tempat di kampung. Baik. Di pedalaman. Wa'alaihi khullah. Wa'ala gulamihi khullah. Abu Dar memakai khullah. Dan gulamnya juga memakai khullah. Gulamnya maksudnya budaknya. Memakai khullah. Ya. Khullah ini. Pakaian ya. Pakaian luar yang menjadi hiasan. Ia. Baik. Dikatakan khullah. Sebab dia menghiasi. Dan oleh Abu Dar. Hullanya dibagi dua. Untuk dia sebagiannya. Untuk budaknya sebagiannya. Nah. Dan ini dari. Akhlak yang diajarkan oleh Nabi. Kepada para sahabat. Salam berbuat baik kepada. Siapa yang bekerja. Kepadanya. Orang yang berada di bawahnya. Kalau dia makan. Makan dari makanannya. Berpakaian. Makan dengan pakaiannya. Ya. Yang semisal dengan itu. Dan ini dari akhlak yang baik. Baik. Dikatakan. Pasal tuhu andalik. Maka. Al-Ma'rur bertanya kepada Budar. Tentang hal itu. Kenapa dia. Melakukan hal tersebut. Faqala inni sabab tu rajulan. Faayartuhu bi ummi. Kata Budar. Sungguhnya saya mencelah. Seorang lelaki. Saya celah dengan menyebut ibunya. Ya. Dan dia celah ini budak ya. Ya. Sebagian riwayatnya terangkan. Dia katakan. Kamu anak perempuan hitam. Dia celah dengan menyebut ibunya. Faqala liya nabiya sallallahu alaihi sallam. Maka nabi sallallahu alaihi sallam bersabda kepadaku. Ya abadar. A'ayartahu bi ummih. Wahai abadar. Kamu celah dia dengan ibunya. Ini. Pertanyaan pengingkaran. Inna kamruun fika jahiliya. Sungguhnya engkau adalah seorang lelaki. Padamu ada perkara jahiliya. Ya. Terdapat amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab nabi mengingatkan hal ini. Dan terdapat. Ya. Kewajiban. Apa. Mengingatkan dan menugur. Orang yang berbuat kesalahan. Dan itu adalah bentuk yang baik. Sebab menyelamatkan saudara dari kejelekan. Menyelamatkan saudara. Dari. Api neraka. Waliyah bi'illah. Dan terdapat di dalam hadit ini bahwa. Kadang pada seorang ada perkara jahiliya. Tetapi tidak mengakhirkannya keluar dari Islam. Dan terdapat di dalam hadit ini bahwa. Seorang muslim. Kadang. Padanya ada sifat dari sifat jahiliya. Kadang padanya ada sifat dari sifat komunafikan. Nifak amali. Ya. Tapi tidak mengeluarkannya dari keislaman. Dan terdapat di dalam hadit ini. Etika di dalam menggunakan kata jahiliya. Sebab sebagian orang di masa ini berlebihan dalam mengucapkannya. Ada yang mengatakan sekarang ini abad ke-20. Abad jahiliya. Ini tidak benar ya. Ya. Masa jahiliya. Ini juga penggunaan itlak tidak benar. Sebab setelah Nabi diutus membawa Islam. Tidak ada lagi jahiliya secara mutlak. Yang ada cuma jahiliya pada orang per orang. Jahiliya pada satu tempat. Jahiliya pada suatu amalan. Ditakit pada suatu tempat, amalan, orang atau keadaan. Ada pun dikatakan sekarang masa jahiliya ini hal yang tidak benar. Ya. Ya. Yang lainnya. Ikhwanukum khawalakum. Saudara-saudara kalian adalah paman-paman kalian. Maksudnya keluarga dekat ya. Dijadikan oleh Allah. Mereka ini di bawah tangan kalian. Maksudnya mereka bekerja pada kalian. Terikat dengan kalian. Ya. Kata Nabi. Siapa yang saudaranya di bawah tangannya. Nah disini sisi pendalian Al-Bukhari ya. Abu Dar tidak dikafirkan. Sebab masih disebut saudara. Masih disebut bersaudara dengannya. Jelas ya. Siapa yang saudaranya di bawah tangannya. Hendaknya dia beri makan dari apa yang dia makan. Hendaknya dia beri pakaian dari apa yang dia pakai. Ma yaglibuhum. Dan jangan kalian membani mereka dengan hal yang mengalahkan mereka. Hal yang mereka tidak mampu. Fa'inkallahftumuhum. Ta'ainuhum. Kalau kalian. Membani mereka. Tugaskan mereka. Bantulah mereka. Ini subhanallah dari akhlak. Yang sangat mulia. Ya dan ini terkait antara atasan dengan bawahan. Antara seorang tuan dengan budaknya. Ya. Jelas ya. Antara seorang tuan dan pembantunya. Dan ini dari akhlak yang mulia di dalam islam. Iya. Dan terdapat di dalam. Hadit ini. Bagaimana islam itu. Menjalin. Dan memperbaiki hubungan antara sama manusia. Dan bagaimana islam itu mengarahkan seseorang. Untuk hidup seimbang pertengahan. Walaupun dia berkuasa. Dan. Lebih tinggi di atas orang lain. Tapi bukan artinya. Dia keluar dari etika. Dan akhlak. Berbuat sona-sona. Sisi penelitian. Sisi penelitian Al-Bukhari jelas. Bahwa. Ma'asyid disebut disini dari perkara jahiliya. Ibnu Abu Dar. Mencelah. Orang ini tidak mencelah ibunya. Jadi ma'asyid. Ya. Dan disifatkan dengan perkara jahiliya. Namun hal ini tidak mengeluarkan dari keislaman. Dan ini dari keyakinan ahli sunnah. Wal jama'ah. Bahwa dosa besar. Tidaklah mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Banyak dalil tentang hal itu. Ini salah satu dalilnya. Dan terdaliil tentang hal ini adalah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'ifatani. Milal mu'minin. Iqatatalu. Apabila. Dua kelompok dari kaum mu'minin salim membunuh. Salim berperang. Disebut salim berperang. Salim membunuh. Tapi masih diterangkan. Bahwa keduanya dari apa? Kaum mu'minin. Ada dalil lain? Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Tentang orang yang. Di pembahasan kisah. Siapa yang dimaafkan dari saudaranya sesuatu. Ya. Jadi dimaafkan dari saudaranya. Masih disebut orang yang membunuh ini. Sebagai saudara. Untuk orang yang dibunuh. Menunjukkan bahwa dia tidak kafir. Ada dalil lain? Hmm? Dari hadith. Hmm? Hah? Taib akan datang nanti ya. Saya baru lihat juga aditnya. Dan datang. Daltaqol muslimani. Sayyidi hima. Ya. Hadith Jabir juga di dalam ruwet muslim. Tentang orang yang mati bunuh diri itu. Ya. Dia lukai pergelangan tangannya. Tapi mati. Setelah itu dia dilihat di dalam mimpinya. Dan dia datang dengan pakaian yang bagus. Bergembira. Kecuali tangannya disembunyikan. Dia berkata Allah telah mengampuni. Kecuali kedua tanganku ini. Kerana dia mati. Membunuh diri dengan hal tersebut. Dan kisah itu diceritakan kepada Nabi. Dan Nabi. Ya. Tidak mengingkari ya. Nah. Dia kata orang yang bunuh diri itu pasti mat. Pasti masuk neraka. Yang tidak akan disebutkan bahwa orang ini apa. Diampuni. Tambah lagi dalil ya. Ini sebagian dari adillah. Yang menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Ya. Bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebutkan Rasulullah SAW. Ida mutakal muslimanin bisaifayihima Falkotil wal maktulu binar. Faqultu Ya Rasulullah Hatal quatil fama balu maktul Qala innahu kana harisan ala quatil sahibih. Baik. Kata beliau RA. Babun. Wa in taifatani minal mu'minin Naqatatalu fa aslihu Baina huma. Ini ayat ya. apabila dua taifah dari kaum mu'minin salim membunuh, damikan antara keduanya ngayat surah Al-Hujurat kata Al-Bukhari Allah menamakan mereka semuanya sebagai orang yang beriman masih berkaitan dengan bab sebelumnya mereka dua kelompok salim membunuh membunuh ini dosa besar atau dosa kecil berkaitan dengan dosa besar tapi dua-duanya masih disebut sebagai apa? sebagai kaum mu'minin dan dua-duanya enggak dikatakan benar ya sebab di ayat dikatakan kalau salah seorang dari keduanya melampaui batas semuanya dikatakan mu'minin dan ini diantara dalil ya menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak dikasirkan kata beliau haddathana Abdurrahman ibn al-Mubarak wahua ini Abdurrahman ibn al-Mubarak saudara dari Abdurrahman ibn al-Mubarak ya akhirnya begitu ya coba diperiksa beberapa ini saya lupa lihat terima kasih telah menonton! 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 라�mlahina ibn al-Mubarak diatas apa yang dia pahami dan menarter menyampaikan bahwa ya tidak dikatakan bahwa dalam masalah ejiti hadiah seorang tidak saling menasihati boleh dia menasihati menyampaikan yang hak real vide twitter pandang ini benar ya apalagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan fitna berkaitan dengan fitna yang seorang perlu ta'ani yang perlu Berfikir panjang Tidak tergesa-gesa Kata Abu Bakra Kamu hendak kemana Kata lah Saya ingin menolong orang ini Kata Abu Bakra Kembali kamu Karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Apabila dua orang muslim Berjumpa dengan membawa kedua pedangnya Maka yang membunuh Dan terbunuh dua-duanya Di dalam neraka Sisi pendalian Al-Bukhari jelas ya Sebab disini dua orang ini Dikatakan dua-duanya dalam neraka Tapi masih dinamakan apa Dinamakan muslim Kerana itu hati-hati ya Di dalam mendudukkan Nususul wa'id Nas-nas Yang Menjelaskan Ancaman Siapa yang berbuat begini Dari dosa Dia dapat neraka Dia mendapat lanat Dia mendapat begini dan begini Itu wa'id namanya Ancaman Dan pada nususul wa'id Pada nas-nasul wa'id Di kalangan ahli sunnah Bahwa pelaku dosa besar Tidak dikasirkan keluar dari Islam Itu yang pertama Kemudian yang kedua Pelaku dosa besar Tahtal masyia Di bawah kehendak Allah Kalau Allah berkehendak Dia diampuni Kalau Allah berkehendak Dia disiki sesuai dengan kadar dosanya Setelah itu dimasukkan kemana? Ke dalam sorga Ini cara Seorang menyikapi Dan memahami Nusus al-wa'id Ya ada ini fikir ya Di dalam memahami seluruh hadith Yang berkaitan dengan pembahasan ini Sebab hadith-hadith tentang ini banyak sekali Ya Sibabul muslimi fusukun Wa kitaluhu kufrun Membunuh seorang mu'min adalah kefasikan Mencerca seorang muslim adalah kefasikan Membunuhnya adalah kekafiran Sintani fi ummati min amril jahiliya Apa'nu fil ansar Dan banyak lagi hadith-hadith Bentuknya ancaman Apalagi kalau kita baca Pembahasan-pembahasan tentang dosa besar Seluruhnya ancaman Iya Tapi bukan artinya Itu menunjukkan Kafirnya keluarga Islam Sebab disini dikatakan oleh Nabi Orang yang membunuh dan terbunuh Semuanya dalam neraka Jelas ya Semuanya dalam neraka Nah Baik Disebut dengan ancaman neraka Tapi bersama dengan itu di awal hadith Disifatkan bahwa keduanya apa? Muslim Dan ini fikir Jangan dipahami Bahkan tidak dipahami Kecuali oleh ahli sunnah saja Ahli sunnah yang memahami fikir seperti ini Karena itu ahlul bidang Kalau ahli sunnah membacakan kepada mereka Idaftaraka Nabi bersabda Wasataftariku ummati Ala salas Wasabina firqa Kulluhum finnar illa wahida Iya Akan terpecah umatku menjadi 72 golongan 73 golongan Semuanya dalam neraka Kecuali satu Ahlul bidang langsung berkata Wah ini salafiun Dia khasirkan kita Semuanya Kita ini dianggap Allah Penghuni neraka Padahal itu hadith dari Nabi Kalau diambil dari zahirnya Itu yang dipahami oleh ahli bidang Tapi ahli sunnah sendiri Tidak memahami seperti itu Mereka memahami bahwa ini adalah nusus Nusus wa'id Iya Ancaman untuk neraka Tapi bukan artinya dia pasti masuk neraka Bukan artinya dia kekal di mana? Di dalam neraka Karena itu Nabi masih berkata Wasataftariku ummati Umatku akan terpecah Masih disebut umatnya Jelas ya Masih disebut dari umat Islam Ya karena itu Andanya punya fikir yang bagus Di dalam memahami Dan disinilah Kedetailan Seorang memahami fikir dari Hadith Rasulullah SAW Punya pemahaman akhidah yang benar Agar Dia tidak keliru di dalam memahami Ya Jadi kalau berjumpa Ada orang membawa pedangnya Salih membunuh Yang membunuh dan terbunuh Dua-duanya dalam neraka Fakultu Maka kata Abu Bakrah Fakultu Ya Rasulullah Hada al-qatil Fama banul maktul Kata Abu Bakrah Ya Rasulullah Ini hukuman untuk orang yang membunuh Cocok Tapi Orang yang dibunuh Kenapa dia masuk neraka juga? Padahal dia yang terbunuh Ya terdapat bahwa Seorang boleh mempertanyakan Masalah yang dia isyikal di dalamnya Ya Sepanjang Pertanyaannya bukan Berkeras kepala Bukan ingin menyanggah Ya Menentang Kala maka Nabi menjawab Innahu kana harisan ala qatli sahibihi Kata Nabi SAW Sengguhnya dia ini Telah bersemangat Untuk membunuh kawannya Ya jadi Andai kata dia tidak terbunuh Maka dia apa? Dia membunuh Ya Dan ini menunjukkan Tentang besarnya perkara niat Sebab niat yang ingin membunuh Ini sudah mengharuskan dia apa? Mendapatkan hukum ini Ya Dan terdapat di dalam hadith ini Penjelasan Bahaya dosa membunuh Sebab ini diterangkan ancaman Di dalam Dengan neraka Dan membunuh Tidak mengakhirkan Tidak mengeluarkan dari keislaman Dan ini hadith Dari Dalil Yang Mengkhususkan Ma'an ayat Yang menerangkan ma'an ayat Di surah An-Nisa Barang siapa yang membunuh Di dalam ayat Ditafsirkan oleh ayat-ayat yang lainnya Yang telah kita sebutkan tadi Bahwa kekal Maksudnya Bukan selama-lamanya Di dalam neraka Tapi kekal Bermakna Dia sangat lama di neraka Bukan selamanya Sebab seorang Nah Karena lamanya Maka dia dikatakan Kekal Dan ayat Juga bisa diartakan Kepada ma'an Khalidina fiha Ya Abadan Ini InsyaAllah Kalau Allah menghendaki Kalau Allah menghendaki Dan banyak dari para ulama Ya Juga mengertikan ayat ini Bagi Orang yang membunuh Dan dia meyakini Kehalalan membunuh Sebab menghalalkan Apa yang diharamkan oleh Allah Itu adalah kekafiran Nah ini begini ya Cara Memahami Ayat-ayat Cara memahami Nas-nas Jangan dia baca ayat saja Dia pahami dengan Pemahamannya sendiri Ya Akhirnya Seperti sebagian orang Sekarang ini Ya Semua orang dia kafirkan Semua orang dia kafirkan Yang tidak kafir Cuma dia saja Dan kelompoknya Dan pimpinannya Dan ini dari Kekeliruan Di dalam memahami Baik Kemudian Ya Abad berikutnya Bapun Zulmun Duna zulmin Kula hadasana Abul Walid Kula hadasana Shubah Kula hadasani Bishar Kula hadasana Muhammad Kula hadasani Bishir Kula hadasani Bishirun Kula hadasana Muhammad An Shubah An Sulaiman An Ibrahim Kula hadasana Muhammad Kula hadasana Muhammad An Shubah An Sulaiman An Ibrahim An Al-Qam An Abdullah Radiyallahu Anhu Anhu Kula laman Nazarat Al-ladhina Amanu Walam Yalbisu Imanahum Didulm Kula Ashabu Rasulillah Salaam Ayyuna Lam Yudlim Fa Anzalam Wahu Inna Shirkah Ladul Mun Azim Ini Bap Berikutnya Kata Al-Bukhari Rahimah Allah Ta'ala Bapun Dulmun Duna Dulmin Bap Kabauliman Dibawa Kabauliman Ya Shirkah Al-Bukhari Rahimah Allah Yang menerangkan Beberapa hal Beberapa kalimat Sebab ada Kekafiran Kufur Ada kata kufur Ada kata Kabauliman Ada kata Kufasikan Ya Dada kata Kemunatikan Nifak Ini kalimat Ya Mengandung Kemungkinan Sebab Kufur Terbagi dua Dolmun Terbagi dua Fuskun Kefasikan Terbagi dua Dan nifakun Terbagi dua Ada yang mengeluarkan Dari keislaman Dan ada yang tidak mengeluarkan Dari keislaman Nah Begini harus Diperhatikan Sama dengan Kabauliman Ada Kabauliman Yang mengeluarkan Dari keislaman Ya Itu lagi syirikan Inna syirkeladul Munazim Selain daripada itu Maka Itu tidak mengeluarkan Dari keislaman Demikian pula Kefasikan Ada kefasikan Yang tidak mengeluarkan Dari keislaman Tapi Ada yang Kefasikan Yang mengeluarkan Dari keislaman Nah Sudah berlalu ya Di Taksir Surah Al-Baqarah Tentang Tentang orang-orang Yahudi yang Mengingkari Apa yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Dan Disifatkan Di dalam ayat Mereka adalah orang-orang Yang Fasik Padahal Kekafiran Yang mereka Lakukan Ya Dan di ayat Di surah Al-Khujurat Wa karraha ilaikum Al-Kufra Al-Fusuqa Allah membuat Kalian benci Kepada Kekafiran Dan Kefasikan Dibedakan Antara Fasik Dan Kufur Menunjukkan Perbedaan Demikian Pula Nifak Kemunafikan Ada Kemunafikan Keluar dari Islam Sebab Allah Firman Innal Munafikina Fiddarkil Asfali Minan Nar Sungguhnya Kau Munafikin Dilapisan Neraka Palembawa Dan Allah Firman Tidak ada yang menyebabkan Mereka ini Tidak Yeterima Zakat Mereka Kecuali Mereka Kafir Kepada Allah Dan Rasul Jadi Kemunafikan Ada yang mengafirkan Keluar dari Islam Dan Kemunafikan Ada yang tidak mengafirkan Akan datang nanti Haditnya Tunifak Amari Jelas ya Baik Oke Ini kalimat Perlu Didetailkan Ma'ana-ma'ana ini Perlu Diperhatikan Sinal Bukhari Menegaskan Bahwa Babun Bab Penjelasan Ada Dulmun Duna Dulmin Ini sama Bap Sublim Iya Sama'ana Bap Sublim Ketab Lui Hadathana Abu Waleed Wahua Hisham Ibn Abdel Malik Al-Tayali Hadassana Hadathana searches Shoubae bin al-Hajjad Suleiman وهو Suleiman bin Mihran Apa Al-Hadda Suleiman bin Mihran Lamash Toy Dia Zahirnya Lamash Sebab guru Shoubae ketat beliau an Suleiman yaitu Suleiman bin Mehran al-A'mash Abu Muhammad al-Kufi an Ibrahim an Ibrahim al-Nakhaif an Al-Qama an Al-Qama bin Qais al-Nakhaif ya, dilihat ya, kerana diha sanat Kufa dikatakan sanatnya Medina, kita katakan Al-Qama siapa? bin Abi Waqqas an Abdillah Abdallah siapa? Abdallah ibn Mas'ud, kaitanya kalau tabi dari Kufa merwetkan dari Abdallah, Abdallah siapa? Abdallah ibn Mas'ud kalau tabi dari Mekah merwetkan dari Abdallah, Abdallah siapa? Abdallah ibn Abbas tabi dari Medina merwetkan dari Abdallah, Abdallah siapa? ibn Umar, tabi dari Mesir merwetkan dari Abdallah, Abdallah siapa? Abdullah bin Amr bin As itu kaedah umum walaupun pada sebagian keadaan kadang tidak berjalan di atas kaedah begitu ayat turun orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman maka para sahabat nabi berkata siapa di antara kita yang tidak berbuat kezaliman ya ini subhanallah ya begitu ayat turun orang-orang yang beriman dan tidak berbuat kezaliman tidak menodai keimanannya dengan kezaliman yang dipahami oleh para sahabat perbuatan dolip umum yang berbuat dosa, berbuat maksiat, jatuh dalam kesalahan mendolimi saudaranya, mendolimi istrinya ya karena ini sangat memperhatkan para sahabat mereka berkata siapa di antara kita yang tidak berbuat kezaliman terdapat di dalam hadith ini kedetailan fikir para sahabat dan terdapat di dalam hadith ini insaf dari para sahabat raya Allah ta'ala anhu mereka insaf ya jujur ya bukan orang yang siandam malam buat dosa tapi seakan-akan tidak pernah berbuat dosa seakan-akan dia bersih ya para sahabat jujur kami siapa di antara kami yang tidak berbuat kezaliman nah dan terdapat di dalam hadith ini pendalilan di pembahasan usul fikir bahwa alfadul umum lafad-lafad yang bersifat umum asalnya dibawakan kepada mana umum sebab disini di konteks penafian maka dia memberikan makna umum memberikan makna umum karena itu dipahami semua jenis kezaliman iya fa'anzalallah maka Allah menerungkan ayat inna syirka' lazulman azim sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar kezaliman yang paling besar iya maka terdapat di dalam hadith ini tafsir al-quran dengan al-quran dan ini tariqah yang paling bagus di dalam menafsirkan jadi al-quran ditafsirkan juga dengan apa al-quran dan terdapat di dalam ayat juga bahaya dari kesyirikan dan ini adalah hal yang menghilangkan keamanan menghilangkan petunjuk dan itu adalah kebaliban yang paling besar kebaliban yang paling besar dan sisi penerian al-bukhari jelas sekali ayat yang pertama ladina aman walami albisu imanahum bidulmin dulmun yang diinginkan disitu bukan dulmun yang mengeluarkan dari keislaman bukan kebaliban yang mengeluarkan dari keislaman tapi kebaliban yang tidak mengeluarkan dari keislaman dibawah derajat kebaliban yang mengeluarkan dari keislaman ini kebaliban lain ya ya dibedakan jadi dua ayat sama-sama digunakan lafab dolim ayat yang pertama dolim yang dimaksud bukan dolim di ayat yang kedua sebab di ayat yang kedua dolim yang dimaksud kebaliban yang mengeluarkan dari keislaman tapi di ayat yang pertama ya itu konteksnya umum maksud pertama maksud kedua walaupun nabi memperjelas bahwa yang dimaksud disitu adalah disyirikan ada pun dolim yang lainnya yang dipahami oleh sahabat tidak ada di konteks ayat tidak ada di konteks ayat atau apa tidak ada di kandungan ayat tapi dia di kandungan yang lainnya dan sekiranya ini sisi pendalilan dari Al-Bukhari sangat jelas sekali ya dan ini kuat teristimbab karena itu siapa yang ingin kuat di dalam pembahasan akidah sebenarnya dia baca di buku-buku as-salaf suhab as-salaf kalau mereka nak akidah dengan dalil ya dan pendalilan mereka sangat detail sekali dan itulah kekuatan ilmu kekuatan ilmu agama berbeda dengan orang-orang yang hanya membaca dari buku-buku orang-orang belakangan ya apalagi bukan dari ulama ahli sunnah ya atau mengenal sunnah tetapi tidak murni di atas sunnah maka ini dikhawatirkan terhadapnya banyak bahaya ya wallahu ta'ala alam baik untuk sementara cuba langsung subhanakallakumabihamdik insyaallahillahi illa anta astaghfirullahaladzim wallahrahaqakum Allah